Pasal di Indonesia itu tengah heboh-hebohnya dan banyak orang demo karena beras naik guys. Itulah kalau kelebihan di Malaysia itu sesuai dengan gaji kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam hidungan Allah SWT. Dijaukan dari segala marah bahaya malah petaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya Rabbul Alamin. Oke guys, kali ini kita ada sebuah request nih guys ya. Karena mungkin dari teman-teman Malaysia juga tahu bahwasannya di Indonesia lagi mahal beras guys ya. Dan ini ada sebuah konten. Jangan samakan harga beras Malaysia dan juga Indonesia guys ya. Wah, oke. Apakah di Malaysia juga naik harga berasnya? Saya juga kurang tahu nih guys ya. Karena ini di request live teman-teman sekali di Instagram. Langsung saja saya juga penasaran nih dengan harga beras yang ada di Malaysia. Wow. Oke, jangan lupa dulu like, share, komen, subscribe. Kepada channel Arini Cecep guys. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe. Oke, jom. Kita tengok video ini guys. Let's go. Assalamualaikum guys. Berjumpa lagi dengan saya Arini Cecep. Hari ini saya nak kasih tunjuk harga beras di Malaysia. Pasal di Indonesia itu tengah heboh-hebohnya dan banyak orang demo karena beras naik guys. Apakah di Malaysia itu juga naik atau enggak guys. Tapi tadi saya beli itu 10 kilo macam nih guys. Beras merbuk. Harganya Rp40.000. 10 kilo Rp40.000. Coba kita tengok ya guys ya. 10 kilo Rp40.000. Rp140.000 ya. Berarti Rp14.000 guys ya. Standar lah guys. Dulu Indonesia juga segitu. Tapi sekarang sudah mencapai kalau ini yang kualitasnya lumayan bagus itu sekarang di Indonesia sekitar Rp18.000 atau Rp17.000 guys ya. Beda di Rp3.500an. Rp3.000. Beda Rp1 lah guys ya harganya guys ya. Dalam setiap kilonya. Kalau dirupiahkan itu kurang lebih Rp120 guys. Jadi harga beras itu hampir sama sama di Indonesia guys. Iya Rp12.000 lah. Enggak beda dong beda bang. Sekarang udah sekitar paling murah ya. Paling murah di Indonesia itu kemarin saya belanja itu Rp16.500. Rp16.500 itu berapa ya guys ya. Kalau dari ininya. Oke Rp16.500. Oke. Dikali Rp3.500. Enggak dong. Gimana caranya ini guys. Caranya gitu ya guys ya. Rp5.000 x Rp3.500. Sekitar Rp5.000. Rp4.500 guys. Rp4.500. Iya kan Rp4.500 x Rp10.000. Berarti ya beda dikit ya. Kalau untuk yang kelas biasa. Tapi kalau ini kelasnya banyak. Ya sekitar Rp50.000an. Itulah warga Indonesia. Janganlah kebanyakan demo. Pasal apa harga beras itu. Bukannya selalu naik. Baru kali ini naik. Lagipun kalau harga beras macam dulu-dulu. Kasian juga sama petani guys. Pasal apa. Petani sekarang kalau di Indonesia ya. Kalau di Indonesia itu cari pupuk susah. Betul. Lagipun kalau susah. Lagipun mahal guys. Betul. Kalau di Malaysia. Cari pupuk senang. Itu pun di warga sini. Tak ada yang komplain. Tak ada yang protes. Ada. Tapi tak seheboh di Indonesia guys. Itulah kelebihan di Indonesia. Di Malaysia itu. Warga di sini itu. Walaupun harga naik. Tapi dia sesuai sama kerjaan guys. Kalau macam saya. Pekerja sawit potong buah kan. Kalau kerja satu hari. Boleh dapat. Sepuluh bag ini guys. Boleh dapat. Tiga bag. Jadi tiga puluh kilo. Kalau di Indonesia mungkin dapat. Berarti empat puluh. Empat puluh. Empat puluh. Empat puluh. Empat puluh. Tapi jangan salahkan. Apa ya. Beras naik. Pasal kalau petani harga macam dulu. Waktu masih-masih macam dulu. Saya rasa. Kasian petani juga. Petani nak makan apa. Sekarang pupuk mahal. Sekarang kuli. Kalau kita punya lahan. Dikerjakan sama orang pun. Sudah naik masa harga beras. Tak mau naik guys. Itulah. Kita kalau harga beras naik macam ini pun. Kita masih mampu beli. Coba dibayangkan. Waktu zaman Soeharto. Sebelumnya saya minta maaf. Kalau ada. Kita bukan mengungkit. Armahum Soeharto ya. Tapi kalau dulu waktu zaman Soeharto itu. Maaf boleh tahu kalau. Soeharto itu siapa ya. Presiden kita. Dulu yang kedua ya. Presiden yang kedua itu. Presiden Indonesia. Nah presiden Indonesia yang kedua. Itu waktu zaman Soeharto itu. Kita nak beli beras. Emang murah. Tapi kita penghasilan pun tak ada guys. Ada. Itulah. Kalau sekarang beli beras. Mahal. Tapi kita sesuai dengan. Penghasilan tiap harinya. Dulu beli. Zaman Soeharto. Kita nak makan beras macam nih. Saya rasa kita. Waktu genduri saja. Kalau genduri baru boleh. Biasanya kalau saya. Waktu zaman dulu. Cuma makan nasi jakung. Dicampur sama ubi. Ubi kayu itu dicampur sekali guys. Sama bang. Kalau nak beli beras macam nih. Emang sangat susah. Itu pun kalau kita buat makan tiap hari. Saya rasa itu kadang. Boleh jual kebun guys. Tapi sekarang mana ada. Pasal sekarang zaman sudah maju semua kan. Kita nak beli apa. Walaupun bukan di Malaysia saja. Di Indonesia pun boleh tercapai. Pasal penghasilan. Memang harga barang makan. Tak cuma beras ya. Barang makan apa ya. Semua naik. Tapi kita kan sesuai sama gaji gitu guys. Gitu lah. Jadi kita itu. Jangan. Menang. Apa. Yang tak ada kebun. Tak ada sawah itu. Jangan. Oh beras naik. Suka sama petani. Sekarang. Tak macam itu juga. Pasal petani pun ngeluarkan. Bajel. Pupuk kan. Jadi pupuk itu kalau sekarang langka macam ini. Itu kan susah juga petani. Ngomong-ngomong masalah pertanian. Di Malaysia. Mas disini berapa lama? Disini sudah lama. Kurang lebih 10 tahunan ya. Sudah pernah denger kan. Pertanian. Bantuan pertanian. Pertanian di Malaysia gini. Itulah. Kalau di Malaysia itu. Aku kurang paham. Tapi kalau masalah pupuk. Malaysia emang. Saya akui. Kalau beli sewaktu-waktu boleh. Lebih dihargai ya. Lebih dihargai. Kalau di Indonesia itu. Susah pupuk itu guys. Iya susah dapat. Pasal kadang. Apa kita walaupun ada duit. Tapi nak cari barang dia itu. Susah. Tak tahu. Dari atasan dia. Apa macam mana. Kita kurang tahu. Pasal kita bukan kelola. Dekat barang-barang macam itu guys. Dulu mas di kampung itu. Kalau beli berat itu macam mana? Saya. Itulah. Saya beritahu ya. Kalau kelebihan di Malaysia lagi. Kalau di Malaysia itu. Di sini tak ada jual langsung kilo-kilo gitu. Di timbang dekat tempat. Di sini langsung packing. Back ya. Back langsung. Dari kilang. Jadi. Kalau di sini itu kelebihannya packing macam ini. Konsumen pun suka. Ada yang 5 kilo. Ada yang 10 kilo. Ada yang 15 kilo. Jadi tak boleh mengurangi timbangan. Nah kelebihan di sini gitu. Kalau di Indonesia kan. Kebanyakan. Beli berapa kilo. Baru ditimbang. Itulah kadang orang ngeluh. Wah. Timbangan. Makan. Timbangan makan. Kalau di sini. Kelebihan emang. Bagus di sini. Disesuaikan lah gitu. Kalau masalah kualitas. Kalau kualitas. Saya rasa lebih. Bagus ini ya. Kalau beras itu. Pasal kalau dulu. Setahu saya kan. Kalau beli beras itu. Balik itu masih di. Ada apa. Biji batu-batu. Kalau di sini tak ada. Kadang ada kecampuran yang itu. Padinya lagi. Kalau di sini langsung bersih. Ambil terus cuci. Kalau dulu. Emang itu masih ditapai ya. Kalau bahasa jawanya itu ditapai itu. Ya kalau sekarang juga bersih. Itulah kelebihan di Malaysia itu senang. Mungkin dari kilang itu langsung bersih. Kita tak payah itu langsung cuci. Masak gitu guys. Kalau ini beratnya berapa kilo mas? Nah ini beratnya 10 kilo. Ini harganya? Harganya 40 ringgit. Satu hari bisa mendapatkan berapa gaji? Kalau kita cuma buat beli beras. Satu hari saya rasa boleh 3 B. 3 B. Nah 3 B beras ini. Jadi 30 kilo. Itulah kalau kelebihan di Malaysia itu. Sesuai dengan gaji kita. Kalau buat beli beras aja. Boleh 3 B. Boleh makan. Kalau seorang saya rasa 1 bulan ya. Satu bulan. Nah satu bulan kerja buat beli beras aja. Kalau di Indonesia? Kalau di Indonesia kita satu hari beli 1 B. Saya rasa susah sikit. Belum bisa. Belum bisa. Belum bisa berapa? Kalau di Indonesia sekarang ya kuli. Kuli saya tanya kawan-kawan saya itu. Kalau kuli biasanya 70-80. Kuli apa itu? Kuli tani ya. Oh pertanian. Pertanian sawah. Kemungkinan kalau bangunan pasal kita tahu juga. 170-80 itu sampai petang ya. Sampai petang ya. Sini baru berapa itu? 20. Dapet sih. Nah disini baru 20. Jadi kalau sekarang itu nggak dapat. Karena beras lagi mahal. Jadi kalau gaji kita dalam sehari itu 150 gitu kan. Nah sedangkan beras itu 170-165. Nah itu kurang 15 ribu sih guys ya. Belum dapat itu pun dapat 1 sak ataupun 10 kilo. Sedangkan kalau abangnya di bekerja di Malaysia. Itu dia dapat 3 karung guys. Gaji sehari. Oh my God. 25 ribu gitu lah guys. Itulah kelebihan di Malaysia itu senang. Masih cari duit itu masih senang lah. Masal sini itu kerjaan emang banyak mas Yan. Itulah kalau di Indonesia. Orang yang banyak kerjaan kurang. Jadi bagi harga berapa kuli itu kita ikut saja. Kalau tak ikut kita tak dapat kerja. Jadi mas. Nanti takutnya kan membanding-bandingkan. Ini lah pencerahan. Biar ini bukan video perbandingan antara Indonesia. Ya betul. Ini bukan perbandingan. Kita cuma bagitahu sama yang konsumen. Yang kita macam saya kan hari-hari makannya nasi. Jadi kalau harga beras naik itu. Itu sesuai keadaan sama petani lah. Kasian sama petani dulu. Petani harga turun. Apa itu bajak pupuk pun tak ada turun kan. Sekarang petani baru nak merasakan lega sikit. Istilahnya gitulah pasal ada keuntungan sedikit kan. Itulah kalau dulu harga beras turun. Petani kan susah juga pasal apa bajak pupuk itu kan. Pupuk kan mahal kalau dekat Indonesia kan lagipun cari susah. Itulah kalau kita naik sedikit gitu kan masih boleh. Pasal kita bukan di jaman dulu. Kalau jaman dulu harga emang murah. Tapi cari duit. Kalau dulu kerja kuli saja. Kuli dekat sawah. Saya yang sudah rasakan waktu masih kecil. Gaji tak di bawah 10 ribu. Pernah saya gaji 7 ribu rupiah. Emang beras murah. Tapi nak cari gaji. Apa macam sekarang susah. Nak beli beras pun susah sekarang kan. Kalau dulu kan. Kalau sekarang ibaratnya kita kerja. Boleh beli beras. Boleh beli ini itu. Walaupun cuma buat makan sehari dua hari kan. Tapi masih sesuai. Kalau dulu nak makan beras. Emang saya akui. Saya dulu waktu masih kecil. Kalau makan beras nasi beras itu. Cuma waktu tim genduri. Yang selalu nasi jagung ditumbuk. Macam tepung itu. Sama dicampur sama ubi itu. Ubi kayu itu guys. Nah itulah guys. Kita bukan membandingkan harga beras di Indonesia. Dan di Malaysia ya. Kita cuma mengingatkan. Kalau harga beras di sini sama di Indonesia. Sama-sama naik. Jadi cukup sekian ya. Kalau ada perkataan yang salah dari saya. Saya Arini Cecep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright guys. Sudah selesai videonya. Ternyata harga di Malaysia dan Indonesia itu sama-sama naik guys. Tidak hanya di Indonesia ya guys ya. Ternyata di Malaysia juga naik guys ya. Yang 10 kilo di Malaysia itu 120. Istilahnya 12 ribu per kilonya. Sedangkan Indonesia sekarang mencecah di 16.500. Untuk harga beras per kilonya. Dengan kualitas beras yang biasa. Kalau yang premium itu harga 18 ribu. Nah disitu guys. Kita dapat pencerahan. Dan dapat juga istilahnya pengetahuan. Daripada Arini Cecep. Bang Cecep ini ya guys ya. Sehingga kita bisa tahu nih. Ternyata di Malaysia juga naik. Bukan hanya di Indonesia. Gitu ya guys ya. Dan semoga ya. Para petani di sana makmur. Ya guys ya. Senang ya. Ketika senang petaninya. Insya Allah rakyat yang lain juga senang ya guys ya. Karena mau gak mau guys ya. Petani itu harus senang. Kalau gak senang dia gak bertani. Terus kita mau makan apa. Coba guys ya. Nah siapa yang mau bertani beras lagi. Siapa yang mau bertani gandum lagi ya. Singkong. Terus ubi-ubian. Gak ada nanti guys ya. Kalau petaninya tidak senang. Karena harganya anjlokan. Nah jadi sama-sama menguntungkan. Seperti itu ya guys ya. Insya Allah ya. Kalau kita yakin kepada Allah. Allah akan berikan rizki kepada kita. Ingat. Burung ya. Hewan-hewan semuanya. Allah tanggung rizkinya. Masa kita enggak sih. Masa kita yang beribadah kepada Allah. Solat lima waktu. Zikir kepada Allah. Ingat kepada Allah. Haa. Haa. Itu kan. Pastilah ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah khawatir. Oke. Itu dulu videonya guys. Terima kasih dah tengok video ini. Sampai selamat saya. Apabila ada salah katamu. Dimaafkan. Saya memindah untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.